Internet kini digunakan oleh 2,4 miliar orang di seluruh dunia 44% penggunanya berasal dari Asia dan Indonesia berada di posisi nomor 3 Hampir setiap harinya terjadi perubahan dan inovasi baru di dunia digital Internet yang sekarang digunakan telah berubah pesat menyesuaikan penggunanya yang terus berubah Begitu pula dengan Kompas.com yang lahir pada tahun 1998 dengan nama Kompas Cybermedia Yang pada tahun 2008 mengalami perubahan menjadi Kompas.com dengan tagline lebih lengkap, lebih luas Dengan semakin besarnya pengaruh para pengguna internet, kini berbagai situs lebih menyesuaikan keinginan penggunanya Sekarang bukan hanya sebagai penerima informasi, tapi pengguna internet juga bisa menjadi sumber informasi Kini pengguna internet dapat berinteraksi dengan sesama terlebih lagi dengan lahirnya sosial media Berdasarkan fake browser, 83% pengguna internet di Indonesia mengakses sosial media Menandakan bahwa pengguna internet ingin selalu terhubung satu dengan yang lain Dengan menggabungkan tagline lebih lengkap, lebih luas dan kebiasaan penggunanya yang ingin selalu terhubung Kompas.com kini selalu dapat diakses di mana saja melalui perangkat digital penggunanya Pada tahun 2011, Kompas.com mengubah lagi tampilan webnya untuk mempermudah pembacanya Dengan disertakan tombol share ke sosial media yang ada Dan di tahun 2013, perubahan apa lagi yang akan dilakukan Kompas.com? Terima kasih telah menonton!